Halo sahabat teknik, hari ini saya sedang berada di rumah pelanggan untuk memperbaiki pressure rack merek LG seperti yang terlihat nampak di dalam rack juga sudah kosong, karena menurut informasi sudah beberapa hari tidak digunakan sekarang mari kita lihat dan kita periksa apa yang terjadi pada pressure rack ini sehingga tidak bisa bekerja untuk menghasilkan dingin dan hanya ada bunyi cetak-cetak saja pada bagian kompresornya yang harus kita siapkan untuk pressure dengan kendala seperti ini, kita siapkan terminal, kemudian tancapan staker lalu kemudian kita lakukan perabaan disini yang harusnya ada suara bergetar atau ada desiran preon yang mengalir kita tunggu beberapa saat nah baru saja saya mau pegang kompresor, disini sudah ada bunyi cetak, kita cabut dulu saja stakernya bunyi cetak ini berasal dari komponen overload yang memutus arus dikarenakan ada beberapa komponen yang rusak di bagian sekitar sini yaitu komponen pendukung pada bagian kompresor dan perlu kita ketahui untuk komponen pendukung pada kompresor jenis ini hanya ada beberapa buah saja diantaranya satu buah overload sudah kita sebutkan tadi kemudian satu buah ICPTC atau sebagian orang menyebutnya dengan sebuah relay ICPTC atau relay ini berfungsi sebagai penghubung antara kutub R diseri dengan kapasitor sekitaran ukuran 5 mikro kemudian diseri lagi dengan bimetal di dalamnya dan yang terakhir langsung adalah kutub S itu sendiri kemudian ada satu buah lagi yaitu kapasitor nonpolar yang berukuran biasanya 32 mikro untuk freezer merek LG ini yang berfungsi sebagai backup daripada 10 running setelah mendapatkan kejut dari starting nah komponen sudah dapat saya lepas yang putih ini yang saya sebut sebagai overload dan yang kotak hitam adalah ICPTC atau sebagian orang menyebutnya dengan sebuah relay fungsinya sudah saya sebutkan tadi satu per satu jika kalian menyimak dari awal tentu kalian akan mengerti dan paham fungsi dari komponen yang telah saya sebutkan tadi sekarang akan saya contohkan lakukan pengukuran pada ICPTC ini tancapkan pada kedua lubang probe apometer dengan sekala x1 kOhm seharusnya jarum ini bergerak sedangkan ini tidak kemudian overload yang sudah terlihat agak sedikit kusam ini kita akan ukur juga menggunakan apometer dan jika kita ukur menggunakan apometer pada sekala x1 ohm pada jarum akan terlihat bergerak seperti ini dan overload ini akan kembali memutus arus jika kompresor menjadi panas lepas akibat salah satu komponen tidak bisa bekerja atau rusak akan saya lepas kabelnya satu per satu ICPTC ini yang sudah kita duga dan kita buktikan dengan hasil pengukuran bahwa ICPTC ini sudah rusak harap diingat kabel yang berwarna pink ini adalah kabel kapasitor pada running kemudian yang berwarna merah adalah kabel starting dengan ukuran kapasitor tadi kita sebut adalah 5 mikro kapasitornya adalah nonpolar semua nah ini berwarna merah dan pink ya nah untuk ICPTC yang masih bagus akan saya contohkan kembali pengukurannya menggunakan apometer jika kita ukur menggunakan apometer terlihat jarum bergerak maka dia masih bagus dan jika kita ukur seperti ini jarum tidak bergerak maka dipastikan ICPTC ini sudah rusak nah PTC tersebut sesuai namanya adalah termasuk golongan resistor tetap yang peka suhu berbentuk keramik pipih seperti koin dan keramik tersebut biasanya retak, pecah, ataupun karat sehingga tidak bisa berfungsi lagi sebelum lanjut mengganti komponen yang rusak dengan yang baru sesuai SOP versi DW Teknik maka saya akan ukur dulu ketiga kutub yang ada pada kompresor ini yaitu kutub C, R, dan S untuk memastikan bahwa kompresor ini masih layak kita pergunakan kita ukur C dan R 78 kemudian C dan S 160 kemudian R dan S 234 like, komen, dan subscribe tidak dilarang agar lebih jelas kita akan ukur kembali kita ulang lagi pengukuran pada kutub ini maaf sepertinya tidak terlihat di kamera 78 um untuk CR nah sobat teknik itu barusan yang punya rumah mengatakan dalam bahasa Sunda yang artinya pressure box yang pernah saya perbaiki sekitar 5 tahun yang lalu katanya masih awet sampai sekarang Alhamdulillah ya oke kita lanjut lagi pengukuran untuk kutub RS nya disini kita lihat 230 ohm ya dan untuk kutub CS tadi sudah kita ukur kita lihat tadi 160 karena terpotong oleh bincang-bincang dengan yang punya rumah dan kondisi ruangan kurang terang saya nyalakan lampu penerangan dulu nah ruangan sudah terlihat sedikit terang kemudian ini overload akan saya ganti karena sudah sedikit tertak tidak baik jika kita paksakan untuk dipasang kembali nah ICPTC dan overload sudah saya ganti dengan yang baru dan sedang saya pasangkan pada posisinya semula mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan yaitu kompresornya menyalak kembali dan tidak timbul bunyi cetak-cetak lagi kemudian pressure nya juga dingin dengan normal nah untuk kalian yang sedang menghadapi permasalahan yang sama dengan pressure yaitu air pump tidak dingin dan kompresor hanya bunyi cetak-cetak saja dan sedang mencari informasi ataupun tutorial maka ini adalah saluran yang tepat untuk kalian yaitu channel DW Teknik yang membahas tentang perbaikan AC kulkas dan mesin cuci kemudian sebelum menancapkan stacker pada stop kontak ataupun menyalakan power kita siapkan tang amper untuk memantau besaran arus yang bekerja pada sebuah kompresor maka dengan cara seperti ini kita akan dapat mengetahui apakah kompresor masih dapat berfungsi dan bekerja dengan baik atau tidak inilah caranya saya tunjukkan step by step agar kalian mengerti dan paham untuk menangani kerusakan-kerusakan yang ringan seperti ini saatnya kita nyalakan power perhatikan bisa dah dong nah ini barusan saya bercanda dengan pemilik freezer ini begitu akrab dan beliau merasa senang karena pressernya bisa menyala kembali nah seperti yang kita lihat bersama tadi pada setara awal arus yang mengalir pada kompresor terpantau 1,9 dan akan semakin turun semakin turun dan semakin turun seiring dengan bertambahnya waktu dan bertambah dinginnya suhu ruangan di dalam freezer dan akan berhenti setelah suhu tercapai dengan konstan dan ini adalah komponen yang kita ganti tadi dan sekarang pressernya sudah terlihat stabil kita geser kamera dan kita lihat ampere yang tertera disini kita oh ternyata sudah 1,5 dan sudah stabil mari kita lihat hasil kerja kita dan hasil pendinginan dari freezer ini oke sambil saya jalan nih tentunya kalian boleh like dan subscribe ya kita buka pintunya nah sudah terasa udara dingin berembus keluar saya coba pegang disini terasa dingin dan lengket di tangan juga terasa dan terdengar disiran preon yang mengalir pada evaporator artinya pekerjaan kita berhasil dengan baik demikianlah cara saya berbagi semoga dapat bermanfaat wassalam dewi teknik selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton